30 turbo dapat Rp15.900 Pertamax Rp14.500 jadi segitulah kira-kira harganya Pertamax Turbo Rp15.900 Pertamax biasa Rp14.500 selisih berapa Rp1.000 ya berarti mending ambil turbo aja cuma selisih Rp1.000 cuma ya sekarang pasti harganya disuruh naik lagi sel sama vivo soalnya pom swasta itu nggak boleh harganya nggak boleh di bawah Pertamina atau setara Pertamina harganya harus di atas karena otomatis kalau harganya lebih murah atau sama ya orang-orang pada milih sel atau vivo sekarang kita mau kecil biru dulu ngeliat wear wear udah naik mesin soal lagi di rapi-rapihin enggak tahu udah bisa nyala belum kita lihat nanti tapi sebelum lanjut ke video gue mau kasih tahu dulu buat kalian yang nyari spare part mesin buat misalnya project board up motor kalian kalian bisa langsung aja cek Instagramnya hak speed shop ada buat wear 155 and make aero pokoknya buat semua motor bukan cuma buat wear doang buat metik buat sport semuanya ada kalian bisa langsung aja cek Instagramnya atau kalian bisa belanja lewat online shopnya Tokopedia dan ada juga Bukalapak jadi buat kalian yang nyari spare part BRT ataupun motowan pokoknya apa-apa mesin aftermarket kayak gini kalian bisa langsung aja ke hakka speed shop dijamin lengkap pokoknya lengkap dan harganya juga murah pokoknya kalian bisa langsung aja ke hakka speed shop bisa lewat Instagram Tokopedia atau Bukalapak sebenarnya ada apa rada-rada takut juga keluar jam segini itu itu jam 4 tadi keluar lagi hari Selasa Cuk hari hari Selasa pakai motor kayak gini tuh suaranya tuh rada-rada takut cuma ya kita uji coba kehokian untuk bulan ini hoki bulan September ada enggak enggak ada yang tercanda nggak tapi emang kalau jam-jam segini itu masih banyak polisi gitu apalagi hari Selasa kalau weekend mah nggak terlalu banyak sih jarang-jarang Senin Selasa itu masih banyak coba soalnya awal ini kan minggu mana jauh lagi ya Cibiru sekarang kita pakai emek King ini hanya enak akhir motor ini ketagihan bosen pakai Supermoto terus sekali-sekali pakai ini enaknya pakai motor ini tuh apa ya seneng aja gitu sama modelnya emek King lagi warnanya biru-biru-biru apa gitu kalau body trail bisa dicet mah udah dicet kayak gini cuma kalau dicet pasti ngelupas soalnya bahannya kan lentur kalau body trail enggak kaku kalau motor-motor gini kan bodinya keras memang jadi bisa dicet coba motor kayak gini bodinya ditekuk enggak kan bisa ditekuk mana yang apa yang ada patah kalau body trail kan ditekuk enggak akan patah makanya itu enggak bisa dicet mungkin bisa cuma enggak akan awet karena kalau body trail tuh warnanya itu bukan warna cat warna asli bahan emang-emang bahannya itu aslinya warna itu gitu karena bodinya warna biru ya bahannya aslinya warna biru bukan dicet biru kalau motor-motor kayak gini kan bodinya kan dicet dari pabrik macet cok nyoret ceritanya jajanya lagi bagus enggak panas kah hujan enggak mendung juga sih. selamat menikmati motor ini mak tenaga atasnya tuh ini apa enak kalau udah RPM atas tuh langsung tenaganya tuh keluar cuma kurangnya di awalannya aja tenaga awalnya rada apa rada apa sih namanya bukan lemot sih kayak gak ada tenaga bawahnya jadi harus gantung RPM tinggi baru tenaga keluar kemarin nyobain top speed kan pake motor ini terus helmnya pake helm cross kayak gini ini kan pake helm cross soalnya gak ada full face kalau adanya half face mau naruh kamera ribet itu kalau top speed pake helm cross tuh rasanya kayak gimana ya dua ini apa leher harus kuat nahan tarikan angin soalnya kepala tuh ketarik-tarik karena kan helm cross kan ada topinya kan jadi kepala tuh kita harus nahan posisi gini ke bawah biar gak ketarik ke belakang kan baru dibilang ada polisi jok terus tangan tuh harus kuat megang stang gitu cobain deh apa speeding pake helm cross itu leher pegel lah lehernya ini apa pegel rasanya ketarik terus sama angin coba ya mau gimana lagi seharusnya tadi keluar tuh jam 5 cuma jam 5 jam 6 lah cuma takut kesorean emang kalau motor-motor kayak gini tuh cocoknya keluar tuh jam 5 jam 6 aman gitu ya kalau hafal jalan-jalan tikus mah gak apa-apa kenapa motor kalau posisi diem tuh yang kopling kebanyakan susah netral ya apa pernya kurang neken gitu ya kebanyakan pasti banyak yang gitu ya motor-motor kopling apalagi yang CC-CC apa yang 250-an kalau kondisi motor berhenti tuh pasti susah netral gitu posisi motor diem maksudnya jadi kadang harus matiin mesin dulu baru bisa netral keras gitu kalau posisi berhenti tapi kalau posisi jalan enggak gak tau kayaknya per kopling gak neken bener-bener atau gimana kepanjangan atau kependekan juga enggak tau kita lewat jalan tikus soalnya tadi di lampu merah sana ada polisi udah kelihatan dari jauhnya warna hijau sebenarnya takutnya dia cuma ini doang sih kenal potnya kenal potnya berisik soalnya kalau pakai supermoto kalau pakai supermoto mah hajar berani merobos karena kan kenal pot yang supermoto kan kalau lari-lari 30-20 kayak gini kan gak ada suaranya masih mendem lah nanti keras tuh kalau di geber kalau ini kan tuh ini aja masih keras ya lari 20 aja kok kayak sejuk gitu hari ini kok hari ini kayak beda gitu suasananya kayak sejuk kemarin-kemarin mah panas kalau gak panas hujan cuaca kayak gini tuh yang enak buat motoran sore-sore gak hujan gak panas sejuk aduh disini patut waspada bos biasanya ada biasanya ada pak polisi baterai kamera mulai melemah mari kita ke pinggir dan ganti tuh macetnya tuh dari sini sampai ke ujung sana bukan ujung sana masih jauh masih kalun-alun ke sana lagi kita ke pinggir dulu ganti baterai kamera tadi abis ganti baterai sama sekalian nunggu tadi ada polisi disitu aja polisi ada tiga orang kalau disitu terus di depan sini tuh tadi ada empat orang empat orang empat tiga orang sih tadi berhenti juga mereka nungguin apa polisinya bubar dulu soalnya yang berhenti tuh plat luar semua ada yang platnya plat G ada yang Z terus sama F kalau gak salah F sama iya plat G 1 plat Z 2 sama plat F 1 orang disini mereka gak berani lewat co akhirnya ada yang 2 orang muter balik ada yang satunya udah jalan soalnya kalau di Bandung plat luar tuh pasti ditahan ditilang bukan ditilang sih maksudnya ditahan kalau lewat depan polisi karena kan dicek kelengkapan semua takutnya indikasi motor motor curian dari luar kota gitu soalnya lagi marah kan waktu itu lagi marah motor-motor curian dimasukin ke Bandung makanya di ini kita beli minum dulu udah deket soalnya di atas ganteng gini motor aja biru emang yang warna biru gak pernah gagal ayin tadi ngomong kayaknya kerasan sampai kasirnya ngeliatin tuh kasirnya ketawa-ketawa aja ini orang ini orang gila apa gimana ngomong sendiri keras lagi kita lanjut lagi udah mau maghrib cu setengah 6 ganteng gak nih motor ganteng kan gagah jadi pengen kamu sih jangan ganteng-ganteng enggak sih emang dari dulu suka e-making dulu punya terus jual beli WR masa ya sekarang jual WR terus pilih e-making lagi kalau bisa makan nambah jangan dijual wah motor kira-kira ayin co sudah berdiri dengan mesin cuma ini kayak selama pakai kipas radiator enggak pernah nyala kayak enggak ada suaranya teman turun lagi turun di rapi rapi naun iya dike paket naun itu buat setting ecu setting ecu enggak seorang bisa pakai komputer bisa ya baru dikirim enggak seorang kita pakai naun ya pakai naun tadi 628 letur bling oke yuk RC2 berarti tinggal naun mencoba kita kita yuk bawah nya oke bawa dah ini senyum di senyum 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 di kameranya on on vlog halo guys hello guys oh ini mesinnya ini nih nih nah jadi ini nih nih headnya BRT kemarin yang terpasang tuh udah nyala berarti tadi mah udah aman udah nyala tuh VVA-nya dimatiin enggak pakai VVA lagi berarti udah enggak pakai VVA Oke sekarang kita balik ini tadi baru habis disetting lagi cuhnya tuh WR nanti nunggu beres lagi lagi di turunin lagi dirapi-rapihin lagi mesinnya pokoknya ya udah tinggal dikit lagi lah WR pokoknya kita bawa pulang bawa balik Sekarang kita pakai ini dulu pulangnya emang ini motornya orang tuh mau dibalikin ini tadi beres disetting ecu nya lagi ecu nya pakai juken 5 ternyata Naha susah gue dulu HP enggak secara ya udah mampu aku tadi spek idamanmu HP mana lumayan anjirnya motor tadi di setting ecu sekalian di Dino tuh dapet host powernya tuh dapet berapa tadi 29,5 29,5 horsepower torsinya dapet tadi berapa ya 20 kalau salah 20,5 20,3 torsinya 23 20,3 atasannya ngeri nih motornya emang kerasa sih dipaketnya atasnya tuh apa ya minta nambah terus aja atasnya tuh kalau jalannya panjang aja mungkin tembus 160 160 lebih kayaknya kalau jalan yang terlalu panjang ya grimis Cuk sekarang kita pulang jadi kita tes kalian di Soekarno-Hatta Yonda mampu aku jadi sepe idamanmu sepe sepe apa cu hai 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 enak gini ini motor wuuu asli ini wah tenaganya enak pisan di motor ya iya ndak mampu aku pengen motor ini ah dipoto hai sekarang kita balik sekalian coba motor nah ini tuh push brava sih Nenu, Nenu, Nenu Yang tidak mampu Aku Tadi sepe idamanmu Contor seperti ini Yang saya maksud Ganteng Kencang Tapi aman Buat harian Cuma ini kalau ecunya ganti Pakai arah aser atau umah Kayaknya lebih enak lagi Ini pakai juken Juken 5 Juken 5 Juken itu penyakitnya Settingannya suka berubah-berubah Terus kadang suka error Settingan suka berubah-berubah Suka error sama Kadang itu suka disusah Di settingnya Kalau arah aser atau umah Itu lebih enak lagi Cuma ya emang Harganya juga lumayan Kalau arah aser yang agak mahal sih Kalau umah kayaknya agak-agak murah Di bawahnya arah aser Harganya kayaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia nyentuh apa 130 ke atas tuh kayak gampang gitu nih motor ya iyalah orang mesinnya udah gak standar di rpf 7.000 langsung keluar tenaganya cok ditarik tadi 7.000 apa berapa tadi eh di rpf 8.000-9.000 deh tuh bedanya coba ah ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati